selamat menikmati ini namanya tiwul tiwul ini terbuat dari ubi yang dijemur habis itu digiling dijadikan tepung jadi tepung itulah yang kita masak hingga menjadi yang namanya nasi tiwul oke, yuk ikuti kegiatan saya masak segol goreng nasi tiwul untuk bahan yang pertama yaitu segol tiwul satu piring untuk sayurnya saya memakai kangkung ya teman-teman karena di rumah lagi tidak ada sawi dan saya maunya ada hijau-hijaunya bahan selanjutnya ada telur yang sudah saya goreng dan saya iris untuk bumbunya saya memakai 2 siung bawang putih 6 siung bawang merah dan cabai rawit untuk cabai rawit terserah selera teman-teman mau bedas dan tidaknya tergantung selera masing-masing ya teman-teman dan untuk bumbu pelengkapnya saya memakai kaldu ayam ada micin ada garam dan ada gula pasir sedikit mari teman-teman ikuti saya memasak-masak lagi yuk jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih langkah selanjutnya saya mau menghaluskan ketiga bumbu ini ya teman-teman kita tuang minyak masak lagi menunya untuk malam ini sekotiwul ya teman-teman tapi kayaknya yang makan hanya saya sendiri saja kita masukkan bumbu yang sudah saya ulek bismillahirrahmanirrahim maaf ya teman-teman saya ini sukanya kalau masak bumbunya itu di uleknya gak terlalu halus ya jadi ya beginilah bentuknya bahasa jawanya itu di uleknya itu ronyah-ronyah ya teman-teman kita tunggu sampai harum masak sekotiwul ya teman-teman kalau pas begini itu ingat waktu kecil dulu sering sekali dibikinkan nasi goreng tiwul jadi sampai sekarang pun saya masih suka ya sama yang namanya nasi tiwul nasi jagung itu paling suka setelah bumbunya layu dan harum saya masukkan kangkung aduk-aduk dan ini tadi untuk bumbu pelengkapnya saya sudah masukkan waktu mengulup bumbu tadi kita tunggu sampai kangkungnya matang setelah kangkungnya masak saya mau masukkan nasi tiwulnya kemudian diaduk-aduk diaduk-aduk sampai campur merata kita pejet-pejet begini ya teman-teman apa bahasa pejet-pejet ya supaya ini yang bergerindil yang menggumpal ini bisa matur setelah tercampur untuk yang terakhir kalinya saya mau memasukkan telur yang sudah saya goreng aduk kembali sampai benar-benar merata wow harum sudah ya teman-teman ini baunya sudah bau nasi goreng khas nasi goreng tiwul khasnya belitar selatan jadi walau saya orang selawesi tapi asli saya dari belitar ya teman-teman ini kalau dulu biasanya dicampur dengan nasi putih sedikit kata mama itu biar ada warna-warninya warnanya hitam putih begitu ya dibilang tapi hari ini saya mau nasi tiwul saja untuk selanjutnya saya mau icip ya teman-teman bagaimana rasanya bismillahirrahmanirrahim luar biasa enak ya teman-teman ini kalau teman-teman yang dari desa pasti tahu nasi tiwul itu bagaimana rasanya pasti tahu yuk yang kangen yang ada di luar negeri yuk silahkan merapat ikut makan nasi goreng tiwul Alhamdulillah nasi goreng tiwulnya sudah masak nah ini penampakannya Alhamdulillah Alhamdulillah saya masaknya nasi tiwul sudah selesai saatnya saya mau makan malam yuk teman-teman ikut makan nasi tiwul goreng mari jangan lupa jangan lupa minum dulu bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman yang namanya nasi tiwul bismillahirrahim selamat menikmati selamat menikmati nasi legendaris sekarang ini sangat susah ya kita mendapatkan nasi tiwul ya teman-teman apalagi yang berada di luar jawa ini langkah ya bapaknya lagi mengakipan ini ada yang menemani saya makan tapi gak mau di video petisnya luar biasa ini habis panen makannya sekotiwul gak apa-apa karena kalau setiap hari makan sekoperas makan sekoperas terus bosen juga jadi kadang-kadang ya pengen nasi tiwul pengen nasi jagung begitu ya teman-teman jadi biar bervariasi kayak hidup ini ya teman-teman bervariasi kadang di atas kadang di tengah kadangnya juga di bawah jadi yang di atas jangan bersenang-senang yang di bawah jangan merasa dikucilkan atau diremehkan tetap semangat hidup itu harus semangat dan bersyukur apapun yang Allah itu berikan diberikan 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 riski yang banyak Alhamdulillah diberi riski yang sedang Alhamdulillah diberi riski yang sedikit pun juga harus Alhamdulillah harus tetap bersyukur ya teman-teman tidak ada tidak ada sawi pun kangkong pun enak ya teman-teman dan ini pedisnya itu pol nampol 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 diberikan Alpannya timun sama tomat. Alpannya timun sama tomat. Jadi ada anak satu yang menemani. Tapi hanya sedikit. Dia hanya mencoba. Katanya gak enak. Kalau anak-anak zaman sekarang itu. Gak mengenal ya teman-teman kayaknya itu. Asing begitu rasanya dibilang. Karena hari-hari ya biasanya makan nasi putih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini saya bikin nasi goreng tiwul. Makan juga sudah selesai. Jadi terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendukung atau menonton video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 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 Terima kasih.